Pemerintah Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Sri Kandi sebagai tindak lanjut amanat Presiden Jokowi Dodo yang meminta Kepala Daerah untuk menyukseskan program digitalisasi daerah. Sri Kandi merupakan implementasi perwujudan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dalam upaya meningkatkan kinerja serta bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan arsip profesional. Tahun 2024 diketahui merupakan batas waktu seluruh pemerintahan di tingkat pusat dan juga daerah wajib menggunakan aplikasi tersebut sebagai wujud pelayanan digitalisasi. Di samping aplikasi Sri Kandi, pada kesempatan tersebut juga diluncurkan aplikasi telusur arsip dan peresmian Diorama Kearsipan Aceh. Kehadiran Diorama Kearsipan Aceh ini diharapkan dapat meningkatkan layanan kearsipan bagi masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Selain itu juga bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi kearsipan yang bernilai sejarah di Aceh. Sementara itu, aplikasi telusur arsip yang dilunching hari ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pendokumentasian arsip yang bernilai sejarah yang masih disimpan oleh individu masyarakat baik di Aceh maupun di luar Aceh.